Inna alhamdulillahi na'madu wa nasta'inu wa nasta'afiru wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'amalina man yahdiillahu falamudillalah wa man yudnilhu falahadiyalah ashadu an la ilaha inna allahu ahdhu la sharika lah wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh ya ayu anna suttaku rabbakum alladhi khulakakum min nafsi wahidah wa khulakam inha saujaha wa baitha minhuma rijalan kathira wa nisa'ah wa attakum alladhi tasa'alu nabi wal arham inna allah kana alikum rakiba ya ayu alladhi na'amanuttakum allaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayu alladhi na'amanuttakum allaha wa quulu qawlam sadida yuslih lakum a'malakum wa yugfir lakum dunobakum wa man yudnilhu wa rasulahu faqutafasa fawzan azimah fa'inna astagul hadih di kitabullah wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarul umuri muhdah tatuha fa'inna kulla muhdah datin bid'ah wa kulla bid'atin do'ala wa kulla do'ala latin finnar muhtasar su'awul iman kemarin yang diucapkan oleh al-halimi tentang mana al-iman halaman 25 disitu al-halimi ra'imullah memaknakan al-iman wa manau atas dihiku bi'anna li'ayyamid dunya akhiron iman dimaknai hanya atas dih, membenarkan itu pengertian yang kurang yang lengkapnya iman itu mengandung makna yang makna tambahan ala mujarudi tasdik ala mujarudi tasdik bukan hanya sekedar atas dih, membenarkan makna secara lengkap mana iman yaitu al-ikraru wal-i'tiraf menetapkan wal-i'tiraf dan mengetahui al-mustalzimu yang melazimkan lil-kabul yang melazimkan untuk menerima al-akhbar menerima khobar-khobar wal-i'tiran lil-akhkam dan tunduk kepada hukum-hukum itu makna iman menetapkan dan dan mengetahui yang melazimkan untuk menerima khobar-khobar dan tunduk kepada hukum-hukum yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad ima sholih al-sayyid min rahimahullah ta'ala kemudian halaman 27 asaminu min syu'abil iman yang kedelapan dari cabang-cabang keimanan yang kedelapan dari cabang-cabang keimanan al-imanu bihasrin nasi bakdama yubu'atuna min kuburihim inal mawkif mengimani bahwasannya manusia itu kelakkan dikumpulkan manusia kelakkan dikumpulkan bakdama yubu'atuna min kuburihim setelah mereka yubu'atuna dibangkitkan min kuburihim dari kuburan-kuburan mereka ilal mawkif menuju al-mawkif apa mawkif mahsyar liqaulih ta'ala sandaranya adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala ala yadunnu ula'ika annahum mabu'atun liyaumin azim yaumayakum unnasuli rabbil alamin tidakkah mereka menyangka bahwasannya sesungguhnya mereka mabu'atuna kelak akan dibangkitkan liyaumin azim untuk suatu hari yang sangat agung yaumayakum munnasuli rabbil alamin yang pada hari itu manusia-manusia berdiri li rabbil alamin menuju rabbil alamin wali hadithi abdulillah ibni umar radiyahu anhumah dan dengan sadaran dari hadith abdulillah ibn umar radiyahu anhumah fi sohihi muslim dalam kitab sohihi muslim yakumun nasuli rabbil alamin hatta yawiba ahaduhum fi rashihi ila ansaw fi udhunaihi yakumun nasu manusia kelak akan berdiri li rabbil alamin menuju rabbil alamin hatta yawiba ahaduhum sampai-sampai salah seorang diantara mereka yagiba tenggelam fi rashihi sadaran kaki arrashu bifad khin fasukunin dengan memfatka kemudian syukun yakni al apa iraku al-araku irku al-irku li'anau yahruju minal badani syai'an fasyai'an yakni keringat karena keringat itu akan keluar dari tubuh sedikit demi sedikit kamayarsahu al-ina'u al-mutakhallilu al-ajazak seperti yarshah berlubang al-ina' berjana seperti menetes jadi berjana yang berlubang berlubang salah seorang diantara mereka tenggelam dalam keringatnya sampai ke udhunei kedua telinganya jadi ketika itu ketika matahari didekatkan satu mil perawi tidak mengetahui yang dimaukan itu mil masafatul arti jarak bumi atau mil yang dipakai untuk bercelak ketika matahari didekatkan satu mil maka manusia manusia itu berkeringat dengan berbagai-bagai macam keadaan ada yang keringatnya sampai mata kaki ada yang keringatnya sampai lutut ada yang keringatnya sampai perut dan ada yang sampai ke kedua telinga atau mulut sesuai kadar amalan keburukan yang dia lakukan jika ada pertanyaan bagaimana mungkin manusia dalam keadaan seperti itu artinya ketika di dunia ketika banjir kan air itu mesti ini rata semua paham ya kalau di bumi disini kan banjir kan ukuran satu perut ya berarti satu perut semua satu lutut lutut semua tapi ketika itu kok ukurannya beda-beda maka dijawab oleh Muhammad bin Soleh Al-Usaim itu perkara akhirat kita cukup mengimani saja tidak perlu banyak bertanya Allah itu maha mampu itu yang kedelapan kemudian yang kesembilan yang kesembilan dari cabang-cabang keimanan Al-Imanu bi'anna darul mu'minina wa ma'wahum al-jannah wa darul kafirina wa ma'wahum an-nar mengimani bahwasanya darul mu'minin tempat kembali atau rumahnya orang-orang yang beriman wa ma'wahum ma'wah terjemahnya apa tempat menetap apa berteduh tempat kembali kalau ucapan Nabi Yusuf kepada saudaranya fa'awa ila'akhihi tempat kembali mengimani bahwasanya rumahnya orang-orang yang beriman dan tempat kembali mereka adalah surga dan mengimani bahwasanya rumahnya orang-orang kafir dan tempat kembali mereka adalah neraka belika oleh ta'ala bala man kasabah sayi'atan wakha tatsbih khati'atuhu fa'ula ikasabun nari humfiya khalidun bala bahkan ya man siapa saja kasabah sayi'atan yang melakukan sayi'atan suatu keburukan wakha tatsbih khati'atuhu dan kesalahan-kesalahannya telah meliputinya sayi'atan disitu yang dimaukan adalah kesyirikan karena seseorang yang memiliki keimanan tidak mungkin diliputi oleh suatu kesyirikan bala man kasabah sayi'atan wakha tatsbih khati'atuhu fa'ula ikasabun nari humfiya khalidun maka mereka itu adalah ashabun nar para penduduk neraka umfiya khalidun mereka kekal di dalamnya dengan delil ayat ini dan ayat-ayat yang semisalnya orang-orang khawarij memahami bahwasannya pelaku maksiat mereka di atas kekufuran dan akan kekal di neraka dan ada pun orang-orang yang amanu orang-orang yang beriman dan ada pun orang-orang yang beriman yakni mengimani enam rukun iman iman kepada Allah iman kepada malaikat malaikatnya kitab-kitabnya utusan-utusannya iman pada hari akhir dan takdir waladzina amanu dan mereka mereka yang beriman waamilu shalihat dan mereka melakukan amalan-amalan shalih dan mereka melakukan amalan-amalan shalih amalan itu dikatakan shalih ketika terpenuhi dua syarat amalan dikatakan shalih ketika terpenuhi dua syarat ikhlas dan itibak amalan dikatakan amalan shalih jika amalan tersebut ikhlas karena Allah semata dan mengikuti Nabi alaih salatu wassalam waamilu shalihati ulai kasabul jannah mereka itu ashab jannah penghuni-penghuni surga umfiya khalidun dan mereka kekal di dalamnya jadi dari dua ayat ini sesungguhnya orang yang sukses itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal shalih orang yang sukses itu orang yang beriman dan beramal shalih bukan sukses itu yang sukses dalam perkara dunia mobilnya banyak rumahnya mega istrinya empat wali hadithi itu dari ayatnya kemudian yang dari hadithnya wali hadithi ibni umar radiyallahu anhuma fisohi haini disitu disebutkan ibnu umar memiliki 2630 2630 kemarin abu ura-ira kira-kira 5000 alhamdulillah berapa 5374 nah ini 2600 sempat ngitung ya mereka ya abu-raibu ibn umar 2630 hadith wali hadithi ibni umar radiyallahu anhuma fisohi haini inna hadhakum sesungguhnya salah seorang diantara kalian idha mata jika mati uridho alaihi makaduhu bilgodati wal asyi maka uridho diperlihatkan alaihi atasnya makaduhu tempat duduknya bilgodati wal asyi di pagi hari dan sore hari ingkan amin ahlil jenah jika seseorang tersebut termasuk penduduk surga famin ahlil jenah maka akan diperlihatkan tempatnya di surga wain kan amin ahlin nar jika seseorang yang mati tersebut termasuk penduduk neraka famin ahlin nar maka dia termasuk penghuni neraka diperlihatkan tempat duduknya di neraka yukalu akan dikatakan kepadanya ini tempat dudukmu sampai Allah membangkitkan engkau yaumal kiyamah kelapa dari kiamat dalam riwayat lain disebutkan dari hadisnya Anas Ibn Malik kolan Nabiya alaih salatu wassalam innal abda idha wudi afi kabrihi sesungguhnya seorang hamba jika diletakkan dalam kuburanya watawalla anhu ashabuh orang-orang yang mengantar sahabat-sahabat yang mengantarnya itu tawalla berpaling innaulayas ma'ukor ani alihim sesungguhnya fulan yang sudah mati tersebut mendengar bunyi sandal-sandal mereka kolayatihi malakani fayuk ka'idanihi maka setelahnya akan datang kepadanya seorang yang sudah mati tersebut dua malekat fayuk ka'idanihi dua malekat tersebut mendudukkan dia fayakulani lahu keduanya bertanya kepada si maye tersebut makung tatakulu fiyadar rajul apa yang kau ucapkan terhadap laki-laki ini kola fa'amal mu'minu ada pun seorang mu'min fayakulu maka dia akan berkata asyadu anna abdul wai warasuluh aku bersaksi bahwasannya laki-laki tersebut adalah hamba Allah dan utusannya maka dikatakan kepadanya dikatakan kepadanya lihatlah ke tempat dudukmu di neraka sungguh Allah telah menggantikannya untuk mu satu tempat duduk di surga kalau selamat orang orang sebaliknya diperlihatkan surga terlebih dahulu kemudian diperlihatkan neraka Jadi dua-duanya diperlihatkan Allah alam Yang ke sepuluh Mengimani dengan wajibnya Mencintai Allah Likau li ta'ala Dan diantara manusia Ada orang-orang yang menjadikan Tandingan-tandingan dari selain Allah Menjadikan sekutu Bagi Allah Mereka mencintai Tandingan-tandingan tersebut Seperti kecintaan mereka Kepada Allah Dan ada pun orang-orang yang beriman Dan ada pun orang-orang yang beriman Mereka Asad dohu banillah Kecintaan kepada Allah mereka Sangat Sangat mencintai Allah Wali hadisnya Anas bin Malik Radhi wa'anhu Dan dengan sandaran Hadisnya Anas bin Malik Radhi wa'anhu Datatan kaki Wa kunyatuhu Abu Hamzah Kunyahnya adalah Abu Hamzah Beliau memiliki hadis 2.286 2.286 Berarti dibawanya Abdullah bin Umar Fisuhihaini Dalam kitab Asuhihaini Salasun Ada tiga perkara Siapa saja Yang tiga perkara tersebut Fih pada seseorang Maka dia akan mendapati Dengan tiga perkara tersebut Halawat al-iman Manisnya iman Yang pertama Allah dan Rasulnya itu Lebih dia cintai Daripada Keduanya Allah dan Rasulnya Lebih dia cintai Daripada Selain keduanya Yang kedua Dia mencintai Al-mar'ah seseorang Tidaklah dia mencintai Kecuali karena Allah Dan dia benci Untuk kembali Dalam kekufuran Setelah Allah Menyelamatkan dia Dari kekufuran tersebut Sebagaimana dia benci Sebagaimana dia benci Api dinyalakan Untuknya Fahyuk Dhafufiha Kemudian dia Dilemparkan dalam Api tersebut Baca Ba'it Ya Mas Alvin Ba'itnya Man lam yabit Walhubbu khaswu Pu'adihi Ya Mas Aris Maras Aris Orang yang Gokok idah Sairnya Man lam yabit Walhubbu khaswu Pu'adihi Siapa saya yang bermalam Siapa saya yang tidak bermalam Walhubbu khaswu Pu'adihi Dan kecintaan Tidak mengisi hatinya Lam yadri Maka dia tidak tahu Bagaimana Remuknya hati Wabiyyan ba'ana Abu Abdir Rahman As-Sulami Kola Samitu Abba Nasr Abba Nasrin Muhammad Ibn Muhammad Ibn Ismail Kola Samitu Abba Al-Qasim Al-Razi Al-Wa'id Kola Samitu Abba Dujana Yaqulu Nama-Nama orang Dulu Rabi'ah Iza Guliba Al-Ala'iha Guliba Gulaba 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 Yaqulu Iza Gulaba Al-Ala'iha Halul Khabbi Takulu Sedangkan engkau Menampakkan Kecintaan Kepadanya Hadamuhalun Ini suatu yang Tidak mungkin Filfi'ali Badi'u Pada suatu Perbuatan Badi'u Apa Badi'u Loka Nahubuka Sodikon La'atok Tahu Sandainya Kecintaanmu Sodikon Jujur La'atok Tahu Pasti Engkau Akan Mentak Atinya Inal Muhibbah Sesungguhnya Seorang yang Mencinta itu Liman Ahabba Muti'u Kepada Seseorang Yang dia Cintai Dia akan Selalu Melakukan Ketaatan Wa'la'u Ta'ala'alam Dihafal Syairi Subhanakallah Mahfabih Alhamdulillah 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 Astagfirullah